Kembali bersama kami di Nusantara Siang, kita ke informasi mancanegara pemirsa. Pertikaian yang menjurus perkelaian fisik terjadi saat rapat kerja Komisi Kerja Kongres Brazil. Salah seorang anggota Kongres yang merupakan putra mantan Presiden Brazil, Jelbo Sonaro, berupaya menyerang anggota Kongres lain dari Partai Buruh yang menuding penusukan terhadap ayahnya saat kampanye tahun 2018 adalah sandiwara. Putra mantan Presiden Brazil, Jelbo Sonaro, yang merupakan anggota Kongres Eduardo Bolsonaro, pada Rabu 19 April, marah setelah mengklaim sesama anggota parlemen yang mengatakan serangan penusukan tahun 2018 terhadap ayahnya itu palsu. Deputado Macron, Cuplikan dari transmisi TV Kamar Deputi menunjukkan Bolsonaro dengan marah berjalan menuju tempat anggota Kongres Partai Buruh Dionil Somarcon untuk menghinanya ketika rekan-rekannya mencoba menahannya. Insiden itu terjadi selama rapat Komisi Kerja dan intervensi cepat dari rekan kerja mereka membantu mencegah pertengkaran itu meningkat. Pada 6 September 2018, selama rapat umum kampanye Presiden di negara bagian Minas Gerais, mantan Presiden Bolsonaro diserang dengan pisau di perut. Dia telah dirawat di rumah sakit beberapa kali karena masalah usus yang berasal dari serangan itu. Nusantara TV melaporkan.